Hai bro balik lagi di channel aku Banyak para pemilik kendaraan menanyakan pertanyaan seperti ini Mas kipas radiator saya kok gak pernah muter ya Jarang-jarang mas kipasnya muter Apa kipas radiator saya rusak ya Nah mungkin dari sini aku akan sedikit kasih penjelasan Mengenai pertanyaan tersebut Biar semua orang bisa paham dan bagi yang sudah paham Mudah-mudahan lebih paham lagi Secara teori yang pernah aku baca dan aku pelajari Dijelaskan bahwa yang namanya kipas radiator itu kerjanya bisa diibaratkan sebagai pembantu saja Kipas radiator hanya akan berputar ketika suhu cairan pendingin Atau suhu mesin sudah mau mencapai titik terpanas Atau mencapai titik panas yang berlebihan Yang disebut overhead Dari penjelasan tersebut bisa kita simpulkan Bahwa kipas radiator akan berputar pada suhu kerja mesin tertentu Yaitu pada saat unit pendingin yang memanfaatkan aliran udara dari depan Sudah tidak mampu lagi mendinginkan cairan pendingin yang berada di sirip-sirip radiator Dan paling sering kipas radiator berputar pada saat kita terjebak macet dan juga pada saat kita menanjak Aku juga akan tunjukkan kepada kalian pengetesan kipas radiator Menyala atau enggak pada saat mesin mengalami overhead Gimana caranya? Untuk yang pertama kita nyalakan mesin pada kondisi motor tidak berjalan seperti ini Sesekali di player-player biar suhu mesin cepat naik Terima kasih telah menonton! Setelah menunggu cukup lama kurang lebih 15 menit Kipas radiator berputar Tanda bahwa mesin mengalami overhead Kalau water sudah dihidupkan lama tapi kipas radiator tidak menyala juga Bisa jadi ada kerusakan pada sistem pendingin Untuk cara mengeceknya silahkan tonton video aku yang ada di atas ini Jadi kesimpulannya Kipas radiator hanya akan berputar pada suhu kerja mesin tertentu Yaitu pada saat mesin mengalami overheat atau panas berlebih Sekian video kali ini Kalau ada yang salah silahkan tulis di kolom komentar di bawah Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini Agar channel ini bisa bergembang lebih besar lagi Dan bermanfaat bagi kita semua